Suatu apa? Kemunduran. Dan kemunduran dan akhirnya tidak ada lagi. Hal ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Kenapa? Di dalam kehidupan kita Tuhan katakan, Tuhan memberikan suatu berkat untuk selalu naik dan tidak akan turun. Karena sesuatu yang bahaya di dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita ini hidup di dalam kemapanan. Kalau kita hidup mau begini-begini saja, maka dari itu akan terjadi sesuatu kemunduran ataupun kemerosotan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara di dalam kekristenan pada saat ini. Maka dari itu saya mengajak untuk kita tetap naik di dalam kerohanian kita. Makin hari makin susah di dalam kerohanian kita. Berapa banyak katakan amin. Saya makin banyak melihat orang-orang yang makin mendesak berita-berita yang saya baca, yang saya dengarkan dari koran-koran sekuler, maupun berita-berita dari majalah karisma, majalah Kristen dan lain sebagainya, yang mengatakan pada saat ini, ada sesuatu himpitan, ada sesuatu tekanan, yang makin hari akan makin kuat. Saudara tentunya mendengar akan hal ini. Dari pihak kanan dan pihak kiri, ada sesuatu tekanan, ada sesuatu desakan, yang mendesak akan kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka dari itu saudara, sesuatu hal yang bisa membuat saudara dan saya survive, kalau kita ini tetap naik. Kalau kita tetap naik, kita hidup di bawah, kita maka dari itu akan mengalami sesuatu di mana kemerosotan ataupun justru kita akan menjadi orang-orang yang mana akan mengalami sesuatu penderitaan yang akan lebih besar, kalau saya boleh katakan. Saudara, Kalau saya bertanya kepada semua orang, tentunya banyak orang mengatakan menginginkan akan adanya sesuatu kenaikan. Menginginkan adanya sesuatu pertambahan, menginginkan adanya sesuatu di mana mereka menjadi lebih baik di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang terjadi saudara, yang sering kita hadapin dalam diri kita, dalam mungkin keadaan di sekitar kita, orang-orang yang mungkin mengatakan bahwa mereka mau untuk naik. Apa yang mereka alamin? Mereka mengalamin sesuatu yang ternyata kemerosotan. Rumah tangga mereka mengalamin kegagalan. Rumah tangga suami dan istri mungkin sudah tidak bisa mengalamin sesuatu perbaikan lagi, tapi apa yang terjadi? Mereka malah ada sesuatu hal di mana yang mereka alamin sesuatu perceraian dan lain sebagainya. Apa yang kita dengarkan akan hal-hal yang demikian. Bahkan ada orang yang seharusnya bersekolah dengan baik, mereka mengalamin kemerosotan, mereka harus drop out dan lain sebagainya. Bisnis mereka yang harus maju, bahkan apa yang mereka alamin sesuatu kebangkutan dan lain sebagainya. Apakah semuanya itu nasib? Apakah semuanya itu nasib? Coba kita renungkan. Apakah memang itu nasib daripada mereka? Mungkin apakah itu nasib daripada kehidupan kita? Banyak orang mengatakan, Oh, mungkin memang ini nasibku. Apakah ini nasib yang mereka harus terima? Ada orang yang bertanya di dalam kehidupannya, dapatkah aku merubah akan nasib? Apakah itu nasib yang aku harus alami di dalam kehidupanku? Orang sering bertanya-tanya apakah itu nasib daripada mereka. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, kalau kita berbicara di dalam hal nasib, maka dari itu tergantung bagaimana apa yang kita bicarakan. Memang kalau saudara dan saya mempunyai seorang ayah, seorang ibu yang melahirkan saudara, saudara memang sudah nasib lahir dari ayah dan ibu saudara. Karena hal ini sudah tidak bisa dirubah lagi. Ada amin saudara. Kalau saudara mempunyai kulit, kecuali Michael Jackson. Kalau mempunyai kulit hitam, memang saudara sudah nasib kulit saudara hitam. Ada amin saudara. Kalau saudara ini laki atau perempuan, memang nasib saudara sudah laki, sudah perempuan. Ada sesuatu di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang dapat diubah, ada sesuatu yang tidak dapat diubah. Yang tidak bisa diubah, yang saya tadi utarakan lagi. Masih banyak hal yang tidak bisa dirubah. Kalau saudara misalnya, kalau saya, kakak saya namanya Rudy. Kalau saya ini adik daripada Rudy, maka dari itu saya sudah tidak bisa berubah. banyak sekali di dalam kehidupan kita, banyak sekali hal-hal yang tidak dapat diubah. Tetapi banyak sekali hal-hal yang dapat dirubah di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu kita sering mendengarkan dan saya sudah pernah menyampaikan kepada saudara, saya ingin mengulangi kembali. Nah, di sini suatu doa serenity prayer yang mana mengatakan bahwa God grant me the serenity to accept the thing I cannot change, call it to change the thing I can and wish them to know the difference. Tuhan anugerahkan kepadaku hati yang tentram untuk menerima hal-hal yang tidak dapat merubahnya. Maka dari itu segala sesuatu yang sudah tidak kita dapat terubah, kita harus terima. Kita berdoa kepada Tuhan untuk kita bisa menerima, untuk kita tidak rebel, untuk memang Tuhan sudah menciptakan secara demikian di dalam kehidupan kita. Tetapi ada dua hal yang kedua, yaitu keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Di dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang kita dapat ubah. Maka dari itu inilah yang kita perlu pelajarin di dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami sesuatu kehidupan di mana kita terjadi suatu increase, terjadi sesuatu kenaikan di dalam kehidupan kita. Setiap kali ada sesuatu perubahan yang baik, maka dari itu disitulah increase. kalau terjadi sesuatu perubahan yang tidak baik di dalam kehidupan kita, maka dari itu terjadi sesuatu kemerosotan. Kalau kita ini berubah menuju kepada sesuatu yang lebih baik, maka dari itu disitulah increase. Nah, di dalam kehidupan kita perlu terjadi sesuatu perubahan. Perlu terjadi suatu perubahan di dalam kehidupan kita, maka dari itu akan terjadi suatu increase. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita tidak mau berubah. Orang mengalami kenapa tidak mau, tidak mengalami sesuatu increase, karena orang itu tidak mau berubah di dalam kehidupannya. Dia menghendaki sesuatu hal yang sama. Pada saat dinasehatin orang tua, melakukan akan hal yang sama. Pada saat menerima sesuatu pelajaran, dia berbuat akan hal yang sama. Tidak ada sesuatu perubahan yang terjadi. Tidak menginginkan adanya sesuatu perubahan. Maka dari itu kita tidak mengalami sesuatu increase, tetapi mengalami sesuatu decrease di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang seharusnya mewarisi akan kehidupan untuk increase, untuk meningkat, untuk naik. Kenapa kita tidak mengalami? Karena kita tidak menginginkan sesuatu perubahan mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di dalam firman Tuhan katakan, bahwa di dalam 1 Korintus fasal yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, kita buka sama-sama. Di dalam 1 Korintus fasal yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama, kalau saudara sudah menemukan. Saudara sudah menemukan? Saya belum mendengar suara saudara semua. Sudah menemukan? Katakan amin. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu makota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu makota.